Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan Bagaimana caranya menginstall ArcGIS 10.3 versi Windows 7 Apakah sama atau berbeda dengan versi yang pernah kita praktekkan sebelumnya Yaitu Windows 10 Apakah sama atau berbeda, kita juga belum tahu Oke, seperti yang kita ketahui Bawasannya menginstall ArcGIS 10.3 membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang cukup Masa sih? Saya sarankan RAM-nya 2, di atas 2 Kemudian prosesorannya Core 3 atau di atas Core 3 Itu lebih bagus Masa sih? Sing bener baik mas Oke, sebelum memulai video kali ini Kalian kebaiknya kita like dulu videonya Kemudian subscribe channelnya Kemudian share video ini ke teman-teman kalian Agar video ini semakin bermanfaat Oke, karena subscribe kutu gratis Oke, hal yang pertama kita lakukan dalam menginstall ArcGIS Ialah mematikan atau menghapus antivirus yang ada di laptop Atau agar penginstallan kita berjalan dengan lancar Tidak ada gangguan notifikasi atau sistem pelacak dari antivirus Kali ini kita akan praktekkan menginstall ArcGIS dengan menggunakan Windows 7 Oke, begini cara mematikannya Klik Start Kemudian klik Control Panel Kemudian klik install program Nah, saya ini menggunakan antivirus Avas darahnya Klik kanan Kemudian uninstall Oke, setelah muncul seperti ini Kita pilih hapus install Kemudian yes Kita tunggu aja Oke, setelah muncul seperti ini Silahkan teman-teman klik Start atau Test Start nanti Karena saya ini untuk direkam Jadi saya pilih yang Test Start nanti Oke, itu penginstallan antivirus telah selesai Untuk mengetahui installan antivirus tadi sudah terhapus Kita cek di sini Caranya klik Start Kemudian klik Control Panel Kemudian uninstall program Kalau tidak ada Avas Berarti sudah terhapus Oke, sudah terhapus Kita keluar Oke, itu Oke, langkah kedua Atau selanjutnya adalah Menghapus installan ArcGIS di laptop atau visi teman-teman Untuk teman-teman yang pernah melakukan install ArcGIS 9.3 di laptop teman-teman Sebaiknya laptopnya diinstal ulang terlebih dahulu Oke, kali ini kita akan praktekkan Menginstall ArcGIS 10.3 di Windows 7 Oke, laptop saya ini sudah terinstall ArcGIS 10.2 Demi tutorial ini Saya akan menghapus terlebih dahulu installan ArcGIS 10.2.1 saya ini Untuk diganti dengan ArcGIS 10.3 Oke, kita langsung saja Klik Start Kemudian klik Control Panel Kemudian klik on Install Program Kemudian cari ArcGIS Nah, ini laptop saya sudah terinstall ArcGIS 10.2.1 dan ArcGIS 10.2.1 Lisensi saja Dua ini yang kita akan hapus Oke, kita akan hapus terlebih dahulu adalah ArcGIS 10.2.1 desktop Caranya klik kanan Kemudian uninstall Oke, setelah menerus seperti ini ArcGIS 10.1 for desktop setup Kita checklist yang remove Kemudian kita next Kemudian klik remove Oke, ini prosesnya cukup lama Mungkin sekitar setengah sampai satu jam Kita tunggu saja Mungkin sambil ngopi, teh, dan lain sebagainya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 For desktop spaceband sukses uninstall Kita klik finish Oke, ini ArcGIS 10.2.1 desktopnya sudah terinstall Oke, langkah selanjutnya Uninstall ArcGIS 10.2.1 Lisensi manajermin Caranya klik kanan Kemudian klik uninstall Kemudian checklist yang remove Kemudian klik next Kemudian klik remove Ini tidak terlalu lama Mungkin sekitar 15 menit sampai setelah jam Kita tunggu saja Oke, setelah muncul seperti ini ArcGIS 10.2.1 Lisensi manajermin Haspain sukses uninstall Kemudian klik finish Kemudian keluar Oke, penginstalan atau penghapusan ArcGIS 10.2.1 telah selesai Untuk mengetahui uninstallan kita tadi Berhasil atau tidak Kita cek di sini Caranya klik start Kemudian Control Panel Kemudian meninstall program Kalau di sini sudah tidak ada ArcGIS Berarti penginstalan kita Berhasil Oke, tidak ada ya Kemudian kita ke Data Aspolar Kemudian kita ke Data Aspolar Kemudian kita ke Local C Kemudian kita ke Program File X86 Kemudian ada Folder Asis ini Kita hapus Di kanan Di kanan delete Oke, selanjutnya Oke, langkah selanjutnya Australians Dan juga Laptopnya Perkembang Laptopnya Tor Kemudian klik Tanda panah Sampai Subdown Kemudian klik restart Oke, langkah selanjutnya ialah menginstall ArcGIS 10.3 Oke kita langsung saja ini caranya caranya klik Oke caranya begini klik data explorer kemudian temen-temen menyimpan masternya dimana yang pertama kali kita install ialah licensi manajer 10.3 klik licensi manajer 10.3 kita klik licensi manajer 10.3 kita klik kita next kemudian akan bentuk seperti ini kita close kemudian kita yes kemudian telah bentuk seperti ini welcome to the artist to wadega licensi manajer set up program kemudian next kemudian akan bentuk seperti ini licensi agrumen kita klik yang atas i apply the licensi agrumen kemudian kita klik yang next kemudian kita klik next lagi kemudian klik install Oke ini prosesnya tidak terlalu lama kita tunggu saja mungkin sekitar 15 menit sampai setengah jam kita tunggu saja Oke setelah muncul seperti ini ArcGIS 10.3 licensi manajer has been success install kemudian kita klik finish Oke setelah muncul seperti ini ArcGIS licensi server administrator 10.3 kita ke hukum Tun a star atau stop essentially service bukan kita ini kita suka perlu video lo same dining stop kemudian ok lanjutnya kita ke observer esternya lagi okeeeeee selanjutnya kita install ArcGIS laptop 10.3 mic Ariesinen radis利i saja 10.3 Arts more naga luge penutupce saisap ini artis lelez media for desktop udah kita klik night Oke kemudian akan muncul seperti In missing my longer kita close kemudian kita yes Oke kemudian akan muncul seperti ini welcome to the ArcGIS 10.3 for the start set a program kemudian kita klik next kemudian seperti ini kami lisensi argument kita cek klik yang atas saya ada lisensi argument kemudian kita klik next kemudian kita pilih yang komplit kemudian next kemudian klik lagi next kemudian next lagi kemudian insal Oke ini prosesnya cukup lumayan lama mungkin sekitar setengah sampai satu jam sebagainya kita tunggu ambil kopi keteh dan lain sebagainya Oke telah muncul seperti ini ArcGIS 10.3 for the start set and success install it mudah klik finish checklist Oke selanjutnya seperti ini ArcGIS Asmitrator which kita ceklis yang disini ya addfine and defend IA licensi manager letter from the ArcGIS Asmitrator checklist kemudian oke oke kalau seperti ini kita oke dulu ya ya dulu kemudian kita kembali ke crack oke kita ke crack ArcGIS klik 10.3 kita ke lisensi dulu nah klik service ini ini server ini kita kemarung Tanto ini kita ganti dengan lab nama laptop kita oke caranya klik data e-cola kemudian klik komputer klik tanah kemudian property kemudian eh nama laptop saya kemudian klik change setting kemudian klik change nah kemudian nama laptop saya omega post komputer kita klik change semoga copy kemudian kita diploma kemudian site sek ada oke kemudian silah kita date nama laptop kita lebih kita ini kita copy hur Candainya ke lokasi ke program file 886 asyik desensi lupon tiga kemudian tim kita pastikan sih kita replay-replay sebagian kontennya kemudian kita balik ke artis stretch lupon tiga klik 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 kali ini kita ke desktop dunia ini kita copy kita copy kita copy pelokasi kemudian pegang tombol file 886 kemudian ke Arjis kemudian ke desktop 2.3 kemudian ke bin kemudian pastikan sekarang disitu paste kita replace fontnya oke kita buat oke kemudian kita cari agis lisensi server administrator 10.3 caranya klik start kemudian ini lisensi server atas administrator dan yes nah ini kemudian ke start atau stop kemudian yang kita tadi kita stop sekarang kita kita start kemudian kita oke kemudian kita cari artis artis migrator ini artis artis migrator kita klik yes kita ke desktop jangan lupa yang atasnya di checklist addfine kemudian not set ini kita ganti dengan nama laptop kita caranya klik data explorer kemudian komputer klik kanan property kemudian ini komputer name ini kita change setting kemudian klik kemudian to nama this komputer change kemudian ini komputer name kita copy kita naik copy kemudian ini not set ini kita ganti kita pastikan di situ kita klik change not set ini kita hapus kemudian kita pastikan gitu di kanan master kemudian kita oke kemudian kita apply kemudian oke oke penginstalan artis telah selesai untuk mengetahui apakah instalan kita berhasil atau tidak Mari kita cek sama-sama caranya klik start dari rmap 10.3 klik nah ini tampilan artis pertama kali Oke instalan artis 10.3 di Windows 7 kita telah berhasil sangat mudah bukan sangat mudah tentunya Oke mungkin itu aja semoga ini bermanfaat dan temen-temen selamat mencoba di rumah oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua oke pada pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana caranya menginstal artis 10.3 versi Windows 7 oke semoga video ini bermanfaat dan temen-temen selamat mencoba di rumah oke jangan lupa temen-temen untuk like video ini kemudian subscribe channelnya kemudian share ke temen-temen kalian agar video ini semakin bermanfaat oke bye selamat menikmati